Intro Di perjumpaan kali ini, saya akan membaikkan sebuah kisah yang sangat mengerikan yang dialami seorang ibu rumah tangga Sebuah kejadian yang begitu mengerikan, konon makhluk halus senang dengan keberadaan di tempat yang lembab Baik itu ruangan maupun tempat-tempat dalam tanda kutip tempat sensitif bagi manusia Terkadang kita lupa ataupun tak memikirkan akibat dari aktivitas jorok yang habis dilakukan Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang perempuan yang bermula dari malam itu Setelah melakukan aktivitas di kamar mandinya, aktivitas tersebut ternyata membuatnya mengalami peristiwa-peristiwa aneh dan menakutkan Berikut ini kisahnya Lastri, sebut saja penumpuan itu Lastri, berumur 40 tahun Lastri sudah berkeluarga, mempunyai suami tercintanya Cuaca pada malam itu terasa dingin, terasa hingga menusuk tulang Semua penghuni rumah termasuk suaminya sudah terlelap tidur Lastri baru pulang dari tempat kerjanya Jarum jam di dinding rumahnya sudah menunjukkan pukul 11 malam Setelah meletakkan tas dan melepaskan sepatunya, Lastri langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah 12 jam bekerja lembur Saat menikmati hangatnya air dengan berendam di kamar mandi sambil melepaskan kepenatan Tiba-tiba pandangan mata Lastri terarah pada cermin yang berada di kamar mandinya Karena terlalu lelah, Lastri hanya berpikir mungkin itu hanya halus saja karena kelelahan Atau mungkin itu hanya bayangan pantulan handuk Tidak lama kemudian, bayangan tersebut lenyap tak tahu entah kemana Jika diamati, seolah-olah melihat bayangan seperti seorang yang sedang mengamatinya Ah, mungkin itu suamiku sedang mengecek siapa yang perlu mandi Ucar Lastri yang sedang menikmati hangatnya air Dari kejadian malam itu, Lastri mulai merasakan gangguan setiap malam sehabis mandi sampai mau tidur malam Lastri adalah seorang perempuan yang aktif dalam bersosial Kerap bertemu orang-orang baru setiap harinya karena tuntunan pekerjaannya Ada saja hal-hal ganjil dan misterius yang dialami oleh Lastri Seperti bunyi gaduh hingga terlihat penambakan makhluk hitam berbulu lebat tidur bersamanya Kejadian itu bermula dari Lastri melakukan adegan solo di kamar mandi ketika suaminya pergi kerja Saat itu Lastri sudah tidak bisa menahan hasratnya Seketika itu, pelan biasanya dia melakukan sendiri di kamar mandi Tanpa ia sadari, ternyata ada sosok hitam besar sedang mengamatinya dari atap kamar mandi Sontak, Lastri kaget setelah ada benda jatuh di kamar mandinya Suara botol sampo jatuh Eh, apa sih? Bikin kaget aja Ujar Lastri yang sedang melakukan aktivitasnya Tanpa ia gugris, Lastri masih melanjutkan aktivitasnya sampai ia merasa puas Lastri tidak tahu kalau apa yang ia lakukan itu mengundang hasrat Gendruwo untuk mengganggunya Setelah selesai semuanya, Lastri melanjutkan untuk beres-beres rumah Karena waktu itu ia sedang libur kerja Terasa kelelahan setelah beres-beres rumah Lastri ketiduran di sofa ruang keluarga Kebetulan, Lastri belum mempunyai momongan Jadi kalau semuanya kerja, rumah pun sepi Sewaktu Lastri tidur siang Ia bermimpi seakan-akan mimpi itu nyata Ia bermimpi bertemu dengan seorang pria yang belum dikenalnya Lastri tertarik dengan pria itu Entah kenapa dalam mimpi itu, Lastri melakukan hubungan suami istri dengan pria dalam mimpinya tersebut Dan Lastri menikmati mimpi itu Tak terasa, jam dinding sudah menunjukkan pukul setengah lima sore Lastri kebangun Segera ia bangun dan menyiapkan makan malam untuk suaminya Kala itu, Lastri tidak menghiraukan mimpi tadi siang Karena hanya bunga tidur semata Tok, tok, tok Suara pintu dipetuk Lastri mengintip dari jendela Oh, mas Tejo suamiku Batin Lastri Sudah pulang mas, kok pucat wajahnya Mas kecapean ya Ucap Lastri sembari membuka pintu Suami Lastri hanya diam saja Tak menjawab apapun Pikir Lastri mungkin suaminya kecapean kerja seharian Jadi agak dingin sikapnya sore itu Tanpa pikir panjang Lastri membujuk suaminya segera ke meja makan Untuk makan malam berdua Tapi suaminya menolak Ia hanya geleng-geleng dan menggendeng Lastri balik lagi ke kamar Lastri belum merasakan aneh waktu itu Ajakan sangat suaminya diiyain Mungkin suaminya lagi pingin Sampai gak sempat mau makan malam dulu Setelah selesai melakukan itu Lastri masih tidur di kamar Ternyata suaminya sudah gak ada di sampingnya Loh kok pintunya terbuka Ini Lastri kemana? Batin Tejo Setelah Tejo masuk ke dalam rumah Ia melihat Lastri sedang tidur di kamarnya Mungkin istrinya kecapean Habis beres-beres Terus nyiapin makan Lalu sampai ketiduran Setelah itu Tejo bersih-bersih dan membangunkan Lastri Untuk diajak makan malam Dek, dek, bangun Ucap Tejo berusaha membangunkan Lastri G, suara Lastri ngolet Eh mas Tejo Sudah mandi mas Ucap Lastri dalam keadaan masih ngantuk Sudah dek Barusan bersih-bersih Jawab Tejo Yuk kita makan malam dulu Udah lapar soalnya Ibu Tejo mengajak Lastri makan malam Iya mas yuk Lastri juga sudah lapar dari tadi Jawab Lastri Sumberingah Waktu makan malam itu Lastri terlihat bahagia sekali Makanya lahap Seperti belum makan seharian Dan mas Tejo juga sama Terlihat bahagia Karena dimasakin makanan kesukaannya Setelah mereka selesai makan malam Mereka berkumpul di ruangan keluarga Sambil menonton TV Ditemani dengan suara-suara binatang dari luar Kebetulan rumah mereka berada di perdesaan Jadi wajar kalau setiap malam terdengar suara binatang Saat fokus nonton TV Mata Lastri tertuju di sudut dapur Terlihat seperti ada bayangan besar Dan seperti ada dua cahaya merah menyala Seperti mata yang sedang mengamati Lastri Saat itu Lastri belum ngeh ada apa gerangan Kenapa ia seperti sedang diperhatikan Tapi siapa Lalu Lastri ngomong ke suaminya Mas itu ada apa ya Kok seperti ada seseorang yang sedang merahatiin kita Ucap Lastri ketakutan Mana deh di sebelah mana Jawab Tejo penasaran Itu mas di sudut dapur Seperti ada orang Ucap Lastri sambil menunjukkan Mana deh Gak ada apa-apa kok Mungkin kamu ngantuk Jadi berhalusinasi Jawab Tejo menenangkan Lastri Gak mas Beneran Ada orang itu Ucap Lastri meyakinkan suaminya Ah yang bener deh Coba saya cek dulu Jawab Tejo sambil berjalan ke arah dapur Setelah Tejo mengecek ke dapur Ternyata tidak menemukan apa-apa Ia segera balik ke arah Lastri Untuk meyakinkan Kalau ia memang sudah mengantuk Dan mengajaknya untuk segera beristirahat Agar esok tidak terlambat Untuk beraktifitas pekerjaannya Malam itu kejadian yang seperti siang hari terjadi lagi Lastri bermimpi persis seperti waktu siang itu Ia bermimpi bertemu lagi dengan pria yang ditemui di mimpi Di dalam mimpi Lastri Mereka semakin intens Semakin dekat Dan selalu berakhir dengan berhubungan Tapi Lastri belum menyadarinya Kalau mimpi itu akan berlanjut sama Dan berdampak pada keharmonisan dengan suaminya Pagi itu cerah Mereka sudah bersiap untuk pergi bekerja masing-masing Karena jarak rumah dengan tempat kerja jauh Mereka berangkat bareng dari rumah Tapi sepulang kerja Lastri selalu naik bus Agar tidak merepotkan suaminya bulat balik Sore itu Lastri pamit ke suaminya Kalau pulangnya agak cepat Tidak seperti biasanya Dikarenakan ada acara di rumah Saat pulang kerja Lastri langsung bersih-bersih Untuk segera datang ke rumah Bu RT Karena ada rapat ibu-ibu Dasawisma Setelah acara selesai Lastri balik ke rumah untuk beristirahat Dan menunggu suaminya pulang Tapi saat sebelum sampai rumah Tiba-tiba Lastri merasakan seperti ada yang mengikutinya Tapi gak ada orang di belakangnya Merasa ketakutan Lastri mempercepat jalannya agar sampai rumah Saat sampai di rumah Lastri merasakan gerah di sekujur tubuhnya Padahal ia sudah mandi Tapi tiba-tiba gerah Lastri langsung menyalakan kipas angin Agar lebih enakan Suasana hati Lastri saat itu tiba-tiba berubah Lastri merasakan ingin melakukan sesuatu yang membuatnya puas Tanpa pikir panjang Lastri masuk ke kamar mandi Dan melakukan lagi aktivitas itu Dan saat kejadian itulah Gendruwu mulai menyukai Lastri dan menghinggapinya Setiap harinya Lastri merasakan keinginan untuk berhubungan Entah itu sendiri maupun dengan suaminya Dan awal mula malam itu Kemaluan Lastri sering merasakan gatal Seperti ada yang memainkannya Dan membuat Lastri ingin melakukan hubungan Terdengar suara telepon dari suaminya Ia mengabarkan kalau pulang agak terlambat Dikarenakan ada lembur Suaminya menyuruh agar tidak usah menunggunya Dan lekas istirahat jika sudah lelah Tak terasa matahari sudah tidak menambahkan diri Hari sudah sore menjelang malam Lastri yang sendirian di rumah Merasakan keanehan lagi Seperti ada yang memperhatikannya Tapi berbeda dengan kemarin Sosok itu mulai menampakkan dirinya Lastri terkejut dengan sosok hitam besar berbulu Dan bermata merah menyala Sedang menatapnya di sudut kamar Karena saking takutnya Lastri pingsan dan ditemukan suaminya Sedang terbaring di lantai kamarnya Tejo yang kaget lalu menggendong istrinya Dan menaruhnya di kasur Tiba-tiba Lastri terbangun Dan melihat suaminya sedang duduk Menunggu Lastri sadar Alhamdulillah deh udah sadar Tadi kenapa tidurnya di lantai? Kok tidak di kasur? Tanya Tejo panik Syukur mas sudah pulang Tadi Lastri melihat gendruho mas disana Jawab Lastri sambil menunjuk ke sudut kamar Gendruho apa deh? Bojangan aneh-aneh toh Jawab Tejo kaget Ya mas Tadi Lastri melihat sendiri Tapi karena takut Lastri pingsan mas Jawab Lastri dengan suara masih ketakutan Bangun-bangun Sudah di kasur Dan mas Tejo sudah pulang Ibu Lastri lagi Yang penting kamu gak apa-apa deh Besok lagi Kalau mau tidur jangan lupa bersibusi dulu Sama berdoa Ucap Tejo menenangkan Lastri Iya mas Lastri menganggu Setelah kondisi sudah membaik Mas Tejo mengajak Lastri untuk menunaikan sholat isya berjamaah Tapi tidak seperti biasanya Lastri melolak ajakan mas Tejo dengan alasan baru halangan Padahal saat itu Lastri belum datang bulan Karena menurut Tejo itu wajar Tejo akhirnya sholat sendiri Entah kenapa waktu suaminya sholat Lastri merasakan kurang nyaman Akhirnya Lastri keluar kamar Menunggu mas Tejo selesai sholat baru masuk lagi Setelah selesai sholat Tejo lalu mengajak Lastri untuk segera tidur Dan waktu tidur itu Lastri merasakan seperti ada yang menindih tubuhnya Tapi dengan rasa gatal di kemaluannya Lastri mencoba untuk membuka mata Tapi tidak bisa Seakan-akan ia menikmatinya Setelah kejadian itu Keesokan paginya Lastri merasakan lelah dan lemas Seperti tidak punya tenaga untuk bangun Akhirnya Lastri izin untuk tidak berangkat kerja Tapi Tejo, suami Lastri tetap berangkat kerja Karena Lastri yang menyuruhnya Agar tidak kerepotan mengurus istrinya Karena dipaksa Lastri Tejo akhirnya berangkat kerja Saat setelah suaminya berangkat kerja Tiba-tiba rasa gatal itu muncul lagi Yang mengakibatkan hasrat Lastri Semakin menjadi dan birahi sangat besar Tanpa pikir panjang Ia melakukan aktivitas itu lagi di kamar mandi Setelah merasa puas Entah kenapa tubuh itu tidak merasakan lelah lagi Justru malah membuat Lastri sumberingah Kejadian seperti ini berkelanjutan berminggu-minggu Hingga akhirnya Tejo mendengar sendiri dari mulut istrinya Malam itu kejadian yang membuat Lastri pingsan Ketika ia sedang tidur tiba-tiba merasakan ingin buang hajat Saat sedang mau membuka pintu kamar mandi Terdengar suara arangan berat Seperti suara laki-laki kesakitan Lastri berhenti tepat di depan pintu kamar mandi Sebelum ia membuka pintu Seperti ada yang sedang di dalam kamar mandi Pikir Lastri itu suaminya Tetapi sebelum ia keluar dari kamar tadi Ia melihat suaminya masih pulas tidurnya Lalu siapa yang di dalam kamar mandi? Batin Lastri Lastri mencoba untuk mengetok pintu kamar mandi tersebut Tapi sebelum mengetok tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri Tepat di depannya Ia melihat sosok tinggi besar berbulu lebat Dan bermata merah sedang menjulurkan lidahnya Seakan-akan sosok itu mau menertamnya Lastri mencoba untuk teriak dan berlari Tapi ia gagal Seperti tubuh itu sudah terkunci Berak Suara tubuh Lastri terjatuh di depan pintu kamar mandi Gelap Pandangan Lastri gelap Ia pingsan Dalam keadaan pingsan itu Menurut cerita Lastri Ia disetubuhi oleh kendrubu tersebut Tubuh Lastri basah Banyak cairan berceceran di tubuh Lastri Entah itu apa Suara jam alarm subuh berbunyi Tejo beranjak bangun Untuk segera menunaikan sholat subuh Saat Tejo berjalan ke kamar mandi Ia melihat istrinya tergeletak di lantai Tejo bergegas segera untuk membopong tubuh istrinya Ke sofa ruang tamu Tejo kaget karena tubuh istrinya Mengeluarkan aroma tidak sedap Ia bergegas untuk membersihkannya Dan Tejo melanjutkan untuk menunaikan sholat subuh dahulu Setelah selesai sholat subuh Tejo lalu mencoba membangunkan istrinya yang belum sadar juga Dek-dek, bangun Ucap Tejo, panik Masih belum sadar juga istrinya Ia masih mencoba untuk menyadarkan istrinya Dengan mengoleskan minyak aromaterapi Setelah 5 menit Tejo berusaha Akhirnya Lastri sadar Dan saat itu juga Lastri menangis Tejo yang panik dan kebingungan Menanyakan kejadian itu ke istrinya Alhamdulillah sudah sadar Dek, ucap Tejo lega Kamu kenapa Dek, kau pingsan di depan kamar mandi Imbu Tejo Mas, aku takut Mas Jawab Lastri menangis Takut kenapa Dek Coba tenang dulu, jangan menangis Ucap Tejo menenangkan istrinya Mas, semalam aku melihat kenduru di kamar mandi Mas Aku takut Mas Jawab Lastri masih menangis Saat Tejo mendengar istrinya kalau melihat hantu Tejo lalu mengajak Lastri untuk segera mandi besar Dan menyuruhnya sholat subuh Lastri yang masih ketakutan untuk masuk ke kamar mandi Lalu mengajak suaminya untuk menemaninya Setelah selesai mandi besar Lastri segera menunaikan sholat subuh Alhamdulillah Lastri mulai tenang Ia mencoba untuk menceritakan semua kejadian yang aneh itu ke suaminya Tejo terkejut setelah mendengar cerita itu Karena tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan Tejo berinisiatif menghubungi teman-temannya Yang dapat mengerti hal-hal di luar nalar Kebetulan teman Tejo belum bisa datang hari itu Dikarenakan ada acara yang memang tidak bisa ditunda Sebut saja Hendro Ia menyarankan sementara untuk menemani istrinya di rumah Jangan ditinggal sendirian Sebelum Hendro datang ada kejadian lagi yang menimpa Lastri Malam itu saat Tejo sudah terlelap dalam tidurnya Dan Lastri masih terjaga Lastri mendengar ada suara dibalik lemari pakaiannya Suara ketokan Duk, duk, duk Suara pintu lemari diketuk Lastri yang ketakutan mencoba membangunkan suaminya Ia menceritakan kejadian itu Dan Tejo mencoba untuk mengecek isi dalam lemari tersebut Tidak ditemukan apa-apa selain pakaian mereka Akhirnya Tejo mengajak Lastri untuk sholat malam Dan berdoa agar tidak diganggu lagi Pagi yang cerah Akhirnya malam itu mereka bisa tidur tenang tanpa gangguan Tiba-tiba ada suara ketokan pintu dari luar Ternyata Hendro sudah datang Hari itu juga mereka meminta izin untuk tidak berangkat bekerja Dikarenakan gangguan yang menimpa istrinya Sebelum Hendro mengecek istri Tejo Hendro meminta izin untuk berkeliling rumah Setiap ruangan ia cek dari ruang depan hingga kamar mandi Setiap ruangan yang ia lalui Mata Hendro selalu tertuju di sudut ruangan Seakan-akan ada energi negatif yang menariknya Saat setelah selesai mengecek Hendro meminta untuk berkumpul di ruang tamu Ia menjelaskan semua yang ia lihat di rumah ini Hendro menjelaskan kalau Lastri disukai oleh Kendruwo Mereka semua terkejut dan saling berpandangan Banyak pertanyaan yang membuat mereka kebingungan Mas Tejo Sebelumnya saya minta maaf kalau penjelasan saya agak ngawur Tapi ini kenyataan Ucap Hendro yang membuat mereka penasaran Maksudnya gimana pak? Jawab Tejo penasaran Istri mas Tejo disukai oleh Kendruwo mas Ucap Hendro serius Astagfirullahaladzim Ucap Tejo dan Lastri bareng Kok bisa gitu? Kenapa pak? Istri saya salah apa sama mereka? Tanya Tejo semakin bingung Ini sebenarnya karena kesalahan istri mas Tejo sendiri Makanya bisa seperti ini Jawab Hendro Istri saya kenapa pak? Tanya Tejo lagi Kamu habis ngapain di? Kok bisa kayak gini? Tanya Tejo ke Lastri Saat Tejo menanyakan hal itu ke Lastri Ia sedikit bingung karena menyangkut privasi Lastri Ia meminta untuk bicara ke suaminya di kamarnya Setelah Lastri menjelaskan semua yang Lastri lakukan sewaktu itu Tejo gedek-gedek Atau geleng kepala Tejo sempat tidak percaya apa yang dilakukan istrinya Tapi nasi sudah jadi bubur Tejo yang pasrah hanya bisa menerimanya Di pikiran Tejo waktu itu Hanya ingin istrinya tidak diganggu lagi oleh Kendruwo Setelah selesai berbincang Mereka keluar dan menemui Hendro lagi Hendro hanya senyum-senyum melihat mereka keluar dari kamarnya Saat itu juga Hendro melakukan pembersihan rumah dan jiwa Lastri Agar tidak diganggu lagi Saat pembersihan itu Ada kejadian Hendro dilawan oleh Kendruwo yang tidak menerimanya Tiba-tiba Lastri dirasuki oleh Kendruwo itu Kamu ngapain ganggu keluarga ini? Lastri sudah punya suami Gak ada hak kamu Jawab Hendro dengan nada tinggi Saya gak ganggu Memang dasarnya orang ini yang membuat saya senang Sekarang saya minta kamu keluar dari badannya Lastri Apa saya bakar disini? Ucap Hendro menantang Berani kamu sama saya Ilmumu belum ada apa-apanya Manusia kecil, gaya, mati kamu Kertakan Kendruwo Saat Lastri dirasuki Tejo hanya diam karena ketakutan Dan Hendro melakukan rogo sukmo Atau melepas raga dari tubuhnya Untuk melawan Kendruwo tersebut Saat terjadi perlawanan Lastri sudah pingsan Dan Hendro kewalahan karena memang ilmu Hendro belum cukup untuk melawan Tubuh Hendro dibasahi keringat yang keluar karena kewalahan Kemudian Hendro sadarkan diri dengan nada ngoslosan Hendro berpesan ke mereka sementara jangan keluar dari rumah ini Karena di luar sudah banyak pasukan makhluk halus yang ingin menyerang Karena dari awal tadi Hendro sudah membentengi rumah Tejo dan Lastri Jadi pasukan itu tidak bisa masuk Kemudian Hendro memanggil kodam yang lain untuk membantu melawan mereka Dan karena Hendro masih kewalahan Ia meminta untuk beristirahat sejenak Setelah Hendro beristirahat dan melakukan semedi untuk memanggil kodam yang lain Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar Sepertinya pasukan jin yang di luar mencoba untuk menerobos benteng goib dari Hendro Tapi Hendro tidak mau tinggal diam Ia mencoba untuk melakukan rogo sukmo Ia meminta bantuan tetangga Tejo yang kebetulan ada yang tahu Kalau di rumah Tejo baru diserang ratusan makhluk halus Hendro menghampiri tetangga Tejo dengan rogo sukmo Sebut saja Ustadz Alam Ia meminta bantuan dari Alam untuk ikut menyerang jin yang menyerang rumah Tejo Akhirnya Ustadz Alam mau membantunya Kemudian Hendro kembali ke tubuh aslinya Ia meminta Tejo untuk menjaga Lastri dengan membacakan semua doa-doa yang Tejo hafal Agar tidak ada setan yang merasukinya Karena wadah Lastri yang sudah jadi rumah gendro tadi Jadi gampang untuk dirasukinya Tejo dengan sekuat tenaga mencoba membaca doa yang ia hafal Sampai ia membuka HP-nya dan membaca ayat Indonesia-nya Suasana di rumah Tejo saat itu panas Seperti sudah dikerumuni banyak makhluk halus Kembali lagi ke Hendro Ia masih bersemedi untuk memanggil kodamnya Ia melihat dari dalam Satu persatu pasukan jin yang di luar mulai berkurang Karena Ustadz Alam mencoba membakar mereka Akhirnya kodam yang Hendro panggil sudah datang di hadapannya Seekor macan putih dan ditunggangi Kiai berjubah serba putih dengan membawa tongkat Hendro seperti sedang berdialog dengan kodam tersebut Karena Hendro berbicara pelan Hanya sepatah kata yang Tejo dengar Guru, saya minta bantuan untuk mengusir semua pasukan jin yang ada di rumah ini Ucap Hendro pelan dengan bersemedi dan memejamkan mata Tiba-tiba ada cahaya putih masuk dari atap rumah Tejo Silau, itu yang Tejo rasakan Tejo dalam keadaan sadar melihat gelauan cahaya putih itu Ia melihat Hendro dan kodamnya sedang berperang melawan separuh pasukan jin Yang ada di dalam rumah Tejo Seperti perang pada umumnya Tapi perang goib Karena bantuan Ustadz Alam dan kodam tersebut Akhirnya Hendro mampu melawannya Seketika semua pasukan jin itu menyerah dan menghilang sendirinya Tinggal sosok Kendruwo yang belum dipereskan Hendro sengaja agar Kendruwo itu yang terakhir Ternyata Kendruwo itu hanya menggertak Ampun, ampun Ucap Kendruwo sambil menyembah Beraninya memanggil pasukan Sekarang mau apa Pergi apa saya bakar Ampun, saya pergi jangan dibakar Saya tidak akan mengganggu keluarga ini lagi Ucap Kendruwo Mulut setan itu cuma bohong Kalau besok kembali lagi tak bakar kamu Ucap Hendro marah Tiba-tiba Hendro membacakan doa Kendruwo itu langsung terbakar dan mengerang-gerang Kesakitan Saat itu juga Hendro kembali ke tubuhnya Dengan keringat membasahi tubuh Hendro dan nada ngos-ngosan Terdengar suara ketukan pintu dari luar Tok Tok Assalamualaikum Ternyata Ustadz Alam datang Tejo membuka pintu rumah dan mempersilahkan masuk Alhamdulillah sudah selesai pak Ucap Ustadz Alam Tejo yang kaget karena tidak tahu kenapa tiba-tiba Ustadz Alam datang ke rumah Tejo mempersilahkan duduk Ustadz Alam di ruang tamu bersama mereka Kemudian Hendro berterima kasih juga ke Ustadz Alam Terima kasih pak sudah mau membantu Kalau tidak Kalau tidak bakalan kewalahan saya untuk mengusir ratusan jin tadi Ucap Hendro kelelahan Ya pak sama-sama Lagian juga sama tetangga masa tidak saling membantu Jawab Ustadz Alam tersenyum Kemudian Ustadz Alam membacakan doa-doa Untuk menetralisir rumah dan semua orang termasuk Tejo dan Lastri Ia menyuruh mengambilkan air putih Untuk dibacakan doa dan untuk diminum Melihat Hendro yang kelelahan Ustadz Alam yang akan menetralisirkan Setelah semua sudah dinetralkan Dan Lastri kembali sadar Ustadz Alam memberikan penteng goib Agar tidak ada makhluk halus yang mengganggunya lagi Dikarenakan wadah Lastri gampang untuk dirasuki Ustadz Alam menyuruh Lastri dan Tejo Untuk selalu ingat kepada Allah SWT Jangan bolong-bolong untuk sholatnya Dan menjaga rumah agar selalu ramai suara ngaji Intinya jangan pernah lupa mengaji setelah sholat Dan jangan lagi mengulangi hal-hal yang jorok Karena itu paling disukai setan Itulah kejadian Lastri yang paling memalukan Dan paling mengerikan Lastri juga berpesan kepada semua perempuan khususnya Jangan pernah lupa kepada Allah SWT Jangan pernah lupa sholat Ngaji dan ingat Untuk selalu membaca doa dalam beraktifitas Anta itu mau memakai pakaian Copot pakaian Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Itu harus membaca doa Karena kejadian ini Sangat merugikan diri sendiri Terima kasih telah menonton